Halo santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di film santai. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul Night at the Museum tahun 2006. Film yang disetak dari Saw Mamang Levy ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Dick Van Dyke, Rami Malek, Carla Gugino, Mickey Mouse, Bill Coops, dan masih banyak aktor-aktor sugih lainnya. Dimana film bergenre komedi fantasi petualangan ini menceritakan tentang seorang penjaga museum yang sudah gak tahan buat kencing di selokan. Nah maka dari itu, gak usah banyak ngomong lagi, langsung saja mari kita mulai ngedongengnya. Let's go! Di sebuah pagi yang cerah, kita diperlihatkan seorang pria bernama Larry yang akan menjemput anaknya di sekolah. Akan tetapi, ia sudah pulang lebih dulu karena ini adalah hari karir orang tua se-Amerika. Dan karena itulah, Larry ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan dengan menjemputnya di rumah ibu kandungnya, Erica. Karena biasanya, kalau pulang lebih awal, ia pasti ke sana. Hal itu dimulai semenjak mereka berdua bercerai dan hak asu anaknya dipegang oleh Larry. Semenjak itu juga, Erica memutuskan untuk menikah lagi dengan Don, seorang pria yang bekerja di Palang Merah Amerika yang mengatur sebuah saham perusahaan dan pastinya lebih mapan darinya. Sedangkan ia selalu dipecat dan sering berpindah-pindah apartemen akibat diusir oleh pemiliknya. Namun, ia tetap tegar dan berusaha untuk membahagiakan anaknya yang bernama Nicky Mouse. Selesai bersenang-senang dengan anaknya, ia segera pergi ke agent lawangan kerja. Siapa tahu ia bisa dapat kerjaan yang sesuai passionnya. Akan tetapi, ternyata tak ada pekerjaan yang melibatkan sebuah perusahaan seperti permintaannya itu. Namun, ada satu pekerjaan nganggur yang belum terisi, yakni menjadi penjaga malam di sebuah museum di daerah situ. Lalu bertemu dengan Rebecca Huthman Paris, seorang pemandu sekaligus staff yang dengan baik hati menunjukkan arah menuju kantor sekuriti. Untuk bertemu orang yang akan mewancarainya, yakni Cecilion berserta dua temannya, yaitu Reginal dan Gus, si Unyul Botak. Dan seketika itu juga, Larry pun diterima sebagai penjaga malam yang baru. Kemudian, sebagai penjaga malam yang baru, tentunya Larry harus mengetahui setiap bagian-bagian museum ini. Dan dengan dibantu Cecil, ia pun diajak berkeliling, dari melihat kuburan Fir'aun dengan tablet emasnya, sampai mengunjungi ruangan hewan-hewan Afrika, yang salah duanya adalah Dexter Simaki. Dan malam itu juga, ia pun mulai bekerja di sana. Di mana Cecilionion memberikan perlengkapan penjagaan malam dan sebuah buku panduan yang harus ia baca, lalu mereka pun pergi. Karena sekarang ia sendirian di dalam museum yang luas ini, ia pun akhirnya bebas melakukan apa saja. Awalnya, Larry gak nge ada yang hilang. Tapi ketika ia balik lagi, ternyata hilang dong kerangka T-Rex-nya, dan ia pikir ada Demian yang main sulap lalu menghilangkannya. Namun setelah ditelusuri lagi, ternyata... Ternyata, tak hanya T-Rex saja yang hidup kembali. Namun semua patung-patung manusia dan hewan-hewan, atau bahkan sisi museum, dihidupkan oleh sesuatu yang misterius. Termasuk patung Moai yang bisa bicara, memperingatkan Larry bahwa ada Etila The Hun, orang-orang barbar yang akan mengejarnya. Dan ketika ia membaca peraturan nomor 2 di buku panduan itu, ternyata Larry disuruh untuk mengurung para hewan-hewan Afrika sebelum keluar kemana-mana. Namun ketika akan mengunci gerbangnya, ternyata kuncinya telah diambil oleh Dexter yang nakal. Dan itu sudah tertera dalam peraturan nomor 3. Akibat buku panduannya telah dirusak oleh Dexter, ia pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun tiba-tiba saja beberapa miniatur suku Maya dan miniatur-miniatur yang lain mulai berdatangan untuk menyerangnya. Untungnya ada Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26 yang menolongnya. Lalu ia pun bertanya mengenai semua kejadian ini. Dan Theodore pun menjawabnya bahwa semenjak tablet Fir'aun atau tablet Akumenrah sampai ke museum, semenjak itu pula semua yang ada di museum mulai hidup setiap malam. Dan bila mereka terkena cahaya matahari fajar, maka tubuh mereka akan menghancur menjadi sebuah habu. Dan untungnya malam itu, Theodore membantunya menertibkan semua patung-patung yang ada. Dan sebelum pagi menjelang, mereka dengan sendirinya balik ke tempatnya masing-masing. Tak berselang lama, Cecil and the Gang pun datang dan Larry sempat protes kepada mereka semua. Karena tak memberitahukan sebelumnya mengenai kejadian semalam. Lalu tanpa pikir panjang, ia memutuskan keluar dari pekerjaan ini. Akan tetapi, baru keluar dari gedung, ia bertemu Nicky yang tengah diantar ke sekolah oleh Don. Dan ia sangat kagum dengan pekerjaan ayahnya saat ini. Lalu seketika, Larry pun berinisiatif untuk besok mengajak Nicky berkeliling ke museum. Dan karena janji itulah, Larry tak jadi keluar dari pekerjaan ini. Karena buku panduanya telah dirusak, Cecil pun menyarankan Larry untuk mencari informasi dari Rebecca. Yang tahu mengenai kisah semua patung di museum ini. Dan tak hanya itu saja, ia pun juga mencari informasi lewat internet dan buku-buku yang telah ia baca. Lalu memperisiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan untuk penjagaan malam kali ini. Namun di saat Larry pergi mengantar Cecil dan Gus, Reginal diam-diam menduplikat kunci museumnya. Entah apa tujuannya itu, dan ketika sudah waktunya bekerja, ia pun mulai beraksi. Melihat JD ID dan Octavius tak bisa akur, Larry pun memediasi mereka supaya rukun dan bebas melakukan apa saja, termasuk keluar dari lemari kaca tersebut. Tapi ada syaratnya, tak boleh ada pertarungan dan saling cekcok di antara mereka. Karena hanya itu saja syaratnya, mereka berdua pun menyanggupinya. Nah, sekarang giliran Attila dehan yang harus ia atasi. Karena infonya mereka menyukai hal-hal berbau sihir, Larry pun memperlihatkan beberapa sulap kepada mereka semua. Namun, di sulap terakhirnya, Larry gagal dan itu memicu kemarahan mereka semua. Tapi di saat bersamaan, mereka ketakutan karena para hewan Afrika lepas dari kandangnya. Yang ternyata setelah ditelusuri, semua ini adalah perbuatan Dexter, yang entah bagaimana caranya telah mengambil kunci miliknya. Lalu... Selagi Larry menangkap Dexter, salah satu manusia purba melihat ada api di luar jendela dan akhirnya pergi keluar. Selagi mereka masih tampar-menampar, datanglah Theodore yang menghentikan mereka. Lalu sedikit menceramah Hillary. Akan tetapi, karena ia sudah muak, saat itu juga ia pun pergi dari sini. Namun ketika pergi itu, ia melihat salah satu manusia purba yang berada di luar. Lalu akan menolongnya. Namun, itu sudah terlambat. Pagi itu, saat Mr. Mickey melihat kekecauannya, Larry pun dipecat dan hal tersebut didengar oleh Nicky, yang baru saja akan bertemu dengannya. Namun, Larry tak langsung menerima pemecatan tersebut. Dengan sedikit rayuan untuk membujuknya, Larry pun diberikan satu kesempatan lagi olehnya. Di isi lain, Nicky yang tadi melihat ayahnya dipecat, mulai ngambek kepadanya. Sebab ia tak akan bisa mengelilingi museum seperti yang dijanjikannya. Namun, Larry mencoba memberitahukannya bahwa tadi hanya perdebatan biasa saja. Dan karena Nicky terlihat tak percaya, ia pun langsung membawanya pergi ke museum. Dan menyuruhnya untuk menunggunya di kantor security sampai jam kerjanya dimulai. Dan ternyata saat itu, ada suatu orang yang belum keluar, yakni Rebecca. Ia tengah hiling memandangi bahan riset yang mengalami kebuntuan mengenai wanita Saga Gwea yang ada di lemari kaca itu. Dan Larry mencoba membantunya menyelesaikan risetnya itu, dengan cara memberitahukannya tentang si isi museum yang bisa hidup di malam hari. Namun, Rebecca menyangka bahwa Larry hanya mengejeknya saja. Dan karena kesal, ia pun pergi dari sana. Setelah pergi, Larry pun menemui Nicky dan akan memperlihatkan sesuatu yang pastinya seru. Lalu... Karena ada yang aneh, Larry pun berserta Nicky mencoba mengecek tablet Ah Kemendra, yang ternyata telah hilang dicuri oleh seseorang. Tapi ia sempat melihat bayangan orang di kantornya, yang tak lain adalah Cecil and the gang. Mereka sedang mencuri barang-barang berharga milik museum untuk dijual, agar masa tua mereka bahagia. Dan karena Nicky sekarang memegang tablet tersebut, ia pun bisa mengaktifkan kekuatannya. Karena pintunya dibuka oleh Dexter, para hewan pun berlarian ke luar museum. Dan karena mereka sekarang ada di kuburan Fir'aun, maka para penjaganya pun mulai menyerang mereka berdua. Saat itu, Raja Fir'aun atau nama aslinya Ah Kemendra pun bangun, lalu menginginkan tablet miliknya kembali. Namun mendengar bahwa tabletnya dicuri, membuat Ah Kemendra membantunya untuk merebut tablet itu kembali. Namun masih ada masalah yang belum terselesaikan, yakni mengenai si Atila Dehan. Dan masalah itu terselesaikan ketika Larry menceritakan masa kelam si Hana dan memberinya rasa aman. Beralih ke masalah lain, di mana Larry mencoba mengajak mereka yang tengah ribut untuk bersama-sama mengambil kembali barang-barang yang mereka miliki, termasuk tablet Ah Kemendra yang merupakan inti kehidupan mereka dari tangan Cecil and the gang. Di mana mereka akan menahan Reginal beserta temannya gas terlebih dahulu. Sedangkan para miniatur akan mengurus mobil yang akan dibawa oleh Cecil. Merasa bahwa Cecil sudah pergi, ia pun kembali dengan membawa Sakagawea untuk melihat kemana Cecil pergi. Yang ternyata... Karena tak ada waktu lagi dan kebetulan ada Rexy, Jerry Aidy, dan Octavius, mereka pun segera pergi mengejar Cecil dan kereta kudanya. Terima kasih telah menonton! Karena tadi melihat patung-patung museum yang bergerak, membuat Rebecca kembali ke museum untuk meminta maaf kepada Larry dan juga bertemu Sakagawea agar ia bisa menanyakan semua hal yang ingin dia ketahui. Namun selagi mereka mengabsin semua hewan yang masuk, Larry juga membuat penghormatan untuk J.D.I.D. dan Octavius yang gugur di medan perang. Eh tapi bohong! Ternyata mereka kembali dengan selamat dan tentunya tepat waktu. Kemudian pagi itu, akibat kekocohan besar dan berita yang sudah tersebar kemana-mana, Mr. McPee pun memecat Larry saat itu juga. Akan tetapi ketika keluar, ternyata museum yang awalnya sepi karena Larry sekarang menjadi penuh dengan para penghujung. Sebab itulah ia tak jadi dipecat. Lalu... Film pun berakhir. Jadi gimana guys lalu ceritanya? Semoga kalian semua terhibur ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya agar ada notifikasi video terbaru di HP kalian. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video women selanjutnya. Adios!